Berita Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejakung. Kami sepagi selebritas Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah, wilayah izin usaha pertabangan PT Timah yang menjerat suaminya Harvey Muis. Di dampingi pengacaranya, Sandra Dewi langsung memasuki gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada ucapan dari Sandra Dewi kepada wartawan. Sandra Dewi hanya melambaikan tangan sembari memasuki gedung Kejaksaan Agung. Total 174 saksi sudah diperiksa dan 16 orang ditetapkan sebagai persangka dalam kasus ini. Sandra Dewi sudah selesai diperiksa sekitar pukul 14 siang tadi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kunta dibilang. Pemeriksaan Sandra Dewi kali ini berkaitan dengan pemblokiran rekening dirinya oleh penyidik. Penyidik dari Kejagung akan memilah rekening mana saja yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suaminya Harvey Muis. Kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempoh hari. Dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara AM dan mana yang tidak terkait.